Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Kang Bro, kembali lagi bersama saya ya Kang Bro Ini ada motor Vario Tecno ya Yang injeksi sudah ACG starter ya Kang Bro Ini motornya keluarnya gini Kang Bro Disini biasanya penuh dengan oli Tadi habis saya lap ya Terus ini bekasnya Bekas oli pumpah ke bawah Ini jaringannya ya Bekas oli Ya Ini biasa disebabkan itu Kang Bro Saya kasih tau dulu ya penyebabnya itu Oli terlalu banyak kuotanya bisa Terus ada terjadi kesalahan dalam kop sana ya Kang Bro Ada sistem yang sudah mulai tidak bekerja dengan normal ya Di bagian kop itu bisa juga Jadi terus saringan ini Kang Bro Saringan kertas ini ya Ini jangan disepelekan Kang Bro ya Biarpun dia seperti ini ya Kalau sudah terlalu kotor dan udara tidak bisa masuk ini Maka Hisapan dari Klep sana ya Kang Bro Dari kompresi kan menghisap udara ya Karena ini sudah rapat Jadi tidak ada angin yang bisa masuk Alhasil dia nyedot Lewat sini ya Kang Bro Lewat bagian lubang Disini ada lubang kecil Ya ini menuju selang dan selang ini ya Selang ini 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 jalurnya ke arah Kop Silinder heat ya Jadi karena udara yang Kurang normal Stabil Karena dia mau menghisap dari Bagian luar sini ya Maksudnya bagian box ini Tidak bisa karena dibuntuk Alhasil Angin dari Ruang yang sebelah sini Juga yang akan Kehisap dari sini Jadi oli bisa naik ke sini Terus Langkah pertama Kita cek itu Seperti ini Kang Bro Kita lihat pipa Di bagian Yang menuju ke trotel ini ya Kalau disini kering Berarti oli itu Lewatnya bukan Melalui trotel Ya Bisa oli masuk disini Karena di bagian trotel Masuknya lewat trotel Bisa juga Trotel body Bisa juga melalui selang Ya Jadi Untuk trotelnya ini kering Kita akan cek di bagian Sini Kopnya ya Kang Bro Nanti akan Kita buka Bagian kopnya Oke Kang Bro Saya akan buka bagian jobnya Kita buka bagian kop ya Oke Jangan lupa like subscribe Dan komen ya Kang Bro Semoga Kang Bro Semua dalam kondisi sehat Semoga Kang Bro Semua dilindungi Oleh Allah Dan dimudahkan Sejala urusannya Rejekinya ya Kang Bro Oke Saya akan buka dulu Bagian joknya ya Kang Bro Oke Nah ini ya Bukan bagian Misalnya jenengan aceng Tinggal ya Bukan nompon-nompon Ini ya Mati dulu tinggal Ini tinggal Ini tinggal Yang penting normal Kita lepas Sekarang kita akan Bongkar bagian ininya Ini ada obeng Bintang yang 4 Kita akan bongkar Biasanya permasalahannya Disini Kenapa Oli itu bisa naik Ke ini ya Dia naiknya kesini Terus masuk ke selang Tadi ya Selang Dan menuju Ke saringan udara Disini ada yang Renggang Biasa platnya ini Nanti saya lihatkan Jalur-jalurnya Ini kita buka Keempat Hotnya ini Kang Bro Hot Openg ini Ini platnya Kang Bro Ini saya jelaskan sedikit Biar tidak gagal Pengertian Disini kan Ada lubang Ini ya Kang Bro Biasa tanda Bentar Kita senterin Ya Ini ada lubang Ini menjurus Kesini ya Kang Bro Dan ini ada Jalur-jalur Seperti ini Kang Bro Jalur-jalur Oli Jadi Plat ini Ini harus Rapat Kang Bro Tidak bisa Longgar Ya Ini permukaannya Disini agak kasar Ini harus Rapat Harus rapat Kalau dia Longgar Kalau ini Longgar Tidak rapat Oli Oli itu Akan masuk Kesini Dan Kehisap Gitu Kang Bro Akan naik Ya Oli naik Rembes kesini Dan akan Kehisap Padahal ini kan Posisinya kan Kalau motor kan Kayak gini ya Berdiri gini ya Terus ada Plat ini Itu biar Oli itu Tidak bebas Langsung masuk Gitu Kang Bro Oli harus Naik kesini Kesini Ya kan Makanya Oli kan Susah Mau naik Itu kan Susah Jadi saat Langkah Hisap Di Trotel itu Digas tinggi Kan ngisap Angin Dia Kang Bro Anginnya Saja yang naik Udara Udara Panas Dari Mesin Itu akan Keluar Melalui Sini Dan sekaligus Disitu Langkah Hisap Atau Udara Yang diperlukan Oleh mesin Akan Masuk Ke Trotel Jadi fungsi Dua Selain mengeluarkan Udara panas Di mesin Dia akan Masuk Sebagai udara Pembantu Itu ya Injektor Pengkabutan Jadi kalau Oli Olinya Langsung Bisa masuk Bebas Kesini Tanpa ada Ini ya Misalnya ini Tidak dipasang Itu yang Kehisap Akan oli Semua Dan biasanya Kelihatan Di throttle Bodinya Penuh Dengan Oli Jangan Berasumsi Kalau Throttle Bodi Itu Ngisap Oli Tidak Maksudnya Keluarnya Oli Di saringan Itu Karena Lewat Throttle Bodi Tidak Tapi justru Throttle Bodi Itu Ngisap Oli Yang keluar Dari Sini Maksudnya Jadi Kalau Di Saringan Itu Basah Berarti Di throttle Bodi Itu Juga Basah Karena Ngumpulnya Nanti Antara Bahan Bakar Dari Injektor Yang Di Injektor Itu Nanti Ada Olinya Biasanya Nempel Di Throttle Bodi Itu Oli Disini Makanya Ini Nanti Kita Kasih Lem Gasket Atau Bisa Juga Dipakai Kertas Itu Bisa Biar Rapet Olinya Tidak Langsung Masuk Walaupun Ini Di ruangan Yang Oli Penuh Oli Tapi Oli Untuk Naik Ke Bagian Lubang Ini Susah Nah Ya Kan Paling Oli Naik Kesini Tapi Disini Ada Celah Untuk Udara Jadi Udaranya Saja Yang Keisap Yang Keluar Tapi Olinya Tidak Ikut Oke Saya Akan Lem Bagian Sini Dulu Nanti Sini Juga Saya Akan Kasih Top Lem Ini Saya Menggunakan Lem Aspira Kang Pro Bisa Menggunakan Lem Jenis Tribun Bisa Terus Lem Jenis Auto Sealer Juga Bisa Tapi Kalau Menurut Saya Bagusan Sealer Kang Pro Ya Kalau Untuk Ini Karena Kalau Sealer Nanti Dia Akan Berubah Menjadi Karet Jadi Bisa Merapatkan Kalau Panas Dia Akan Jadi Karet Jadi Bisa Kalau Tribun Dia Kalau Panas Nanti Malah Akan Keras Biasanya Kalau Keras Itu Bisa Rembes Oke Ini Saya Kasih Lem Di Bagian Sini Dulu Nanti Di Bagian Platnya Juga Kita Kasih Lem Biar Kita Yakin Kalau Tidak Rembes Ya Oke Tinggal Bagian Sini Juga Kita Lem Kita Langsung Lem Gini Saja Tidak Apa Untuk Bagian Sini Muter Oke Seperti Ini Kita Ratakan Ya Tidak Ada Oli Nanti Yang Rembes Oli Benar Benar Harus Lewat Sini Muter Muter Disini Oke Sekarang Saya Akan Baut Ya Kang Bro Ini Sudah Saya Pasang Jangan Lupa Plat ini Dilipat Biar Saat Murnya Agak Longgar Dia Tidak Langsung Lepas Ini Sudah Saya Pasang Jadi Ini Mesin Menyembur Di Mesin Ini Saat Rantai Kamrat Muter Gini Mesin Akan Njembur Oli Ya Kan Cirkulasi Olinya Dia Akan Nabat Disini Kang Bro Akan Turun Dan Menter Di Bagian Sini Jadi Misalnya Dia Naik Kesini Gitu Ya Oli Itu Dia Tidak Langsung Keisep Oleh Ini Kang Bro Tapi Kalau Tidak Ada Ininya Atau Ininya Tadi Rempes Di Bagian Sini Sini Begitu Tuk Gini Oli Pas Disini Udara Lagi Ngisep Kenceng Kenceng Nya Juga Ya Ngisep Keluar Gitu Ya Nanti Dia Akan Ikut Keisep Gitu Kang Bro Oke Ya Gitu Kang Bro Ya Ini Nanti Saya Akan Pasang Ya Mungkin Pasang Dulu Ini Sudah Saya Tetap Kembali Ya Ini Tadi Yang Saya Masuk Ini Kan Jalurnya Kesini Ya Ini Sini Terus Dia Masuk Kesini Tembus Di Sini Ya Kang Bro Jadi Kita Akan Tes Kita Tes Gak Usah Pasang Saringan Dulu Terus Kita Tarik Gas Kuat Kuat Nanti Ada Olinya Atau Nggak Disini Atau Kita Tes Bawa Jalan Juga Nggak Apa Nggak Kalau Disini Kembali Basah Doli Berarti Gagal Oke Kang Bro Ya Oke Kang Bro Sekarang Saya Akan Tes Motor Ya Ini Nanti Keluar Oli Atau Nggak Dalam Tanda Kutip Normal 800 Mill Jangan Kelebihan Kalau Kelebihan Ya Pertumah Saja Walaupun Disana Dilem Tetap Akan Keluar Oke Saya Akan Nyalakan Ya Kute Que настолько Kutip Kutip Kute Kutip Kutip Hai aku ya nampaknya dibagian ini sudah ada keluar oli ya biasanya keluarnya oli itu saat kita bertinggi di atas nyembur-nyembur disini kita keren banget terasa basah ya berbasan nanti mengalir lewat sini langsung bukan dibutuh pada jaringan itu mengalir kemudian dan nanti akan besok ke hitam ke sini dan disini bagian disini biasanya saya kering langsung tapi di ujung roto sana yang besi sana akan besar saya mungkin segitu dulu video dari saya semoga bermanfaat jalan terus jangan lupa like subscribe dan komennya bila ada salah-salah menikmati berkata saya mohon maaf yang terbesar terlihat lebih baik saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh